Pemirsa, sebelum meninggal, Ustadz Jeffrey Al-Bukhori bersama adiknya Fajar Siddiq dan sejumlah teman bertemu di Kemang. Mereka membicarakan berbagai rencana untuk bulan Ramadan dan syuting di Arab Saudi. Dalam perjalanan pulang, UJ sempat mengalami kecelakaan kecil di jalan radio dalam. Setelah itu, almarhum kembali terjatuh di kawasan Pondok Indah hingga akhirnya meninggal. Dalam perjalanan pulang dari Kemang menuju rumahnya di Rempowa, Tangerang Selatan, Ustadz Jeffrey melewati kawasan Pondok Indah. Di jalan gedung hijau raya sekitar pukul 1 dini hari, UJ kehilangan kendali atas motornya. Ia terjatuh setelah menabrak pohon palem di sisi kiri jalan. Tubuhnya terlempar sekitar 3 sampai 4 meter dari titik benturan dan helm yang dikenakannya terlepas. Sementara motor besar yang ia kemudikan masih bergerak hingga 30 meter jauhnya. Warga sekitar yang menyaksikan tabrakan itu langsung mencoba menolongnya. Setengah jam kemudian, mereka membawa UJ ke rumah sakit Pondok Indah yang tidak jauh dari lokasi. Namun tidak berapa lama kemudian, dokter menyatakan nyawa UJ tidak mampu diselamatkan.